Ispol huruf A. Selanjutnya pertanyaan rumusan panelis akan kami bacakan. Dan untuk menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberi waktu 3 menit bahwa Bapak, dilanjutkan calon gubernur lain menanggapi selama 2 menit, setelahnya diberi kesempatan kembali untuk memberikan tanggapan balik dengan waktu 2 menit. Sementara itu untuk pasangan calon, wakil gubernur juga diperkenankan untuk menambahkan jawaban atau tanggapan selama waktu berbicara ini masih tersedia. Jadi saya akan langsung memulai untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl huruf A. Kami persilahkan. Calon gubernur nomor urut 02. Ditunjukkan ke kamera, Bapak. Mendapatkan nomor berapa? Sementara Bapak, mendapatkan nomor 5. Baik, saya akan langsung bacakan. Di sini masih tersegel. Dan saya hanya akan bacakan satu kali. Jadi mohon disimak dengan baik. Bonus demografi merupakan potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Akan tetapi bonus demografi dapat menjadi malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah kian turun sejumlah 0,17 juta orang dari 1,11 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Jawa Tengah yang semakin baik. Namun jumlahnya masih tetap tinggi 945 ribu. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan, strategi, dan upaya berkelanjutan pasangan calon untuk menangani masalah ketenaga kerjaan tersebut? Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara? Baik, terima kasih, Saudara Moderator. Ketenaga kerjaan memang menjadi PR kita bersama. Tentu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan kita dapat kerja. Oleh karena itu, apabila saya dengan Gus Yassin nanti terpilih, saya pastikan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan kepada kesempatan kerja. Sehingga lulus sekolah dapat kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan negara hadir terkait apa? Terkait dengan miskin yang ekstrim. Maka yang kita lakukan adalah memberikan subsidi pangan murah. Kemudian yang kedua, memberikan sekolah gratis serta memberikan kesehatan gratis. Sekolah gratis yang kita lakukan adalah mereka adalah yang miskin ekstrim. Yaitu hampir 160 ribu miskin ekstrim yang putus sekolah dengan diberikan pakaian, kemudian buku internet gratis. Kemudian daycare kita berikan kepada masyarakat kita, ibu-ibu yang menitipkan anaknya ke sekolah. Kemudian juga kita berikan terkait dengan ongkos. Jadi ongkos yang selama ini, kendaraan umum adalah 2 ribu, maka akan berikan seribu untuk kita. Termasuk bagaimana kita nanti akan menciptakan namanya Desk Ketenaga Kerjaan. Kita akan koordinasi dengan Polda, Polda Jawa Tengah. Untuk apa? Desk Tenaga Kerja adalah untuk melindungi hak-hak burus dari mulai BPJS-nya, kemudian dari upahnya, dari PHK Apolo Di Pesangon. Ini merupakan pelindungan buruh yang ada di Jawa Tengah. Termasuk bagaimana kita menghubungi antara buruh, kemudian pengusaha, serta sifitas akademi dalam rangka menciptakan, membahas UMR mereka dibahas secara industrial. Termasuk kita juga akan melakukan perlindungan buruh terhadap perempuan. Bagaimana perempuan dapat cuti terkait dengan hamil, kemudian cuti terkait melahirkan, cuti kepada dia keguguran. Termasuk kendaraan-kendaraan, ibu-ibu kita diperhatikan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya, untuk UMR juga kita tingkatkan. Kita tahu UMKM kita yang mikro, kita dampingi permodalannya. Setelah kita dampingi permodalannya, kita dampingi penjualannya. Sehingga UMKM mikro kita bisa naik kelas, menjadi UMKM kecil dan menengah. Dan juga hasil serapan tani, bagi para buruh-buruh tani kita, kita punya namanya jam kerida, kita punya namanya dateng berdikari, dimana dua hal ini yang bisa mengangkat daripada petani kita terkait gagal panen, terkait dengan bagaimana stabilisi harga kita lakukan. Ini suma untuk menjamin bahwa buruh kita akan mampu mengangkat ekonomi dalam hal ini Jawa Tengah. Bagaimanapun juga, ini ada keterkaitan Jawa Tengah adalah merupakan lumbung pangan nasional, sebagaimana RBCM kita. Terima kasih. Kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Mas Lutfi sudah menjelaskan program-program yang sangat bagus, tapi memang kita memerlukan terobosan-terobosan agar masalah ketenaga kerjaan, pengangguran ini bisa mendapatkan solusi khususnya kita menghadapi bonus demografi yang cukup menekan sebenarnya. Apabila dalam 5 tahun ke depan kita tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenaga kerjaan, maka ini akan justru menjadi beban bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya mengusulkan kita juga perlu memberikan insentif khususnya kepada usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja sedemikian rupa sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk justru melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban-beban mereka baik yang sifatnya pajak, retribusi, kita bantu dalam hal perizinan maka kita berharap akan semakin banyak usaha-usaha yang kemudian tumbuh kemudian hadir sehingga menyerap tenaga kerja. Insentif atau relaksasi ini memang diperlukan. Karena apa? Supaya membedakan mana usaha-usaha yang bisa menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin dan juga mana usaha-usaha yang tidak. sedemikian rupa sehingga kita berharap semakin banyak usaha yang hadir di Jawa Tengah ini justru mereka menyerap tenaga kerja termasuk menghadirkan juga usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 menanggapi balik calon gubernur nomor urut 1 waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan dari Pak Andeika Ketarikannya dengan tenaga kerja kita tahu bahwa terhitung mulai September hampir 14.000 tenaga kerja kena PHK. Ini yang melandasi bagaimana kita mengangkat kembali tenaga kerja yang kena PHK. Satu hal yang mungkin menjadi terobosan kreatif kita ke depan BLK-BLK kita harus kita berbanyak. Lowongan kerja di Jawa Tengah itu banyak. Tetapi kita tidak mampu menyerap karena sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan kita kurang mumpuni. Contoh misalnya bagaimana seorang usaha German di Ungaran tetapi BLK-nya ada di Kendal. Ini namanya Joko Sembung Naik Ojek. Akhirnya apa? Personil-personil daripada yang mewawahi daripada German itu adalah wilayah Ungaran. Oleh karena itu ke depan untuk mengurangi daripada angka pengangguran terkait pekerja kita perbanyak BLK-BLK untuk mendidik masyarakat kita khususnya para buruh yang kena PHK masukkan kepada BKA itu dia akan siap pakai tanpa menambah daripada personil dari wilayah luar Jawa Tengah. Contoh misalkan kalau PHK-nya di wilayah kita maka masukkan ke BLK kita secara tidak langsung dia efektif kerja. Yang kedua dia memanfaatkan tenaga lokal yang bisa siap pakai untuk perusahaan kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Mau digunakan atau cukup? Cukup? Oke. Baik. Kini kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu bisa mengambil nomor amplop pertanyaan dalam... selamat menikmati. Selamat menikmati.